Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung. Dalam pleno ditetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 2, Rahmat Mirzani Jihanur Lela, unggul dalam kontestasi Pilgub Lampung. Rapat pleno rekapitulasi pilkada gubernur Lampung dipilar di Hotel Emersa Bandar Lampung pada Sabtu 7 Desember 2024. pleno perhitungan suara di 15 kabupaten kota dibipin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami didampingi 6 komisioner lain, yakni Ahmad Zamroni, Anggala Zuwardi, Deddy Fernando, Ervan Jayafebri, Indra Kurniawa, dan Hermansyah. Dalam kesempatan itu KPU Provinsi Lampung menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2, Rahmat Mirzani Jihanur Lela sebagai pemenang di Pilgub Lampung 2024. Berdasar hasil rekapitulasi suara, pasangan nomor urut 2, Mirzani Jihan, unggul dengan perolehan sebanyak 3.300.681 suara. Sementara pasangan nomor urut 1, Arinal Junaidi dan Sotono, mendapatkan perolehan suara 691.076 suara. Total ada 4.271.345 suara dalam Pilgub Lampung 2024, dengan merincian 3.991.757 suara sah dan 279.588 suara tidak sah. Tadi hanya ada beberapa catatan terutama apresiasi terhadap pelaksanaan pilkada ya di Provinsi Lampung. Lalu kita memang ada catatan tadi perubahan pengguna hak pilih di model DPTP ya yang disepakati oleh saksi maupun bawah selu. Karena ada salah penginputan jenis pengguna hak pilih antara pemilih pindahan dan pemilih tambahan di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah. Dan sudah kita perbaiki, kita catat di penjadian khusus. Ketua KPU Lampung Erwan Bustami dalam keterangan yang mengatakan pihaknya masih menunggu selama 3 hari, perihal apakah ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Penetapan calon terpilih ini kita lagi menunggu ya, secara resmi nanti kan KPU akan mengumumkan hasil penetapan perolehan suara pasangan calon gubernur dan gubernur. Surat keputusan ini akan diumumkan oleh KPU, kita beri kesempatan 3x24 jam apakah ada permohonan PHT di Mahkamah Konstitusi. Nanti secara resmi kami akan mendapatkan buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi, BRPK ya, yang akan disampaikan kepada kami melalui KPU RI. Jadi Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan kepada KPU RI, lalu disampaikan kepada KPU. Jika tidak ada perselisihan dan KPU sudah menerima buku registrasi perkara dari MK, maka dalam waktu 3 hari akan ditetapkan calon terpilih. Diketahui, kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2024 hanya diikuti oleh 2 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan nomor urut 1 yakni Alinal Zunedi Satono dan pasangan nomor urut 2 Rahmat Mirzani Zausal dan Jihan Rurlela. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Metro TV.